Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kembali berjumpa dengan channel sahabat Al-Arib Belora Pemirsa pada kesempatan kali ini Adalah momen hari natal tahun 2022 Tentunya kita ucapkan selamat natal Untuk sahabat kita yang merayakannya Serta selamat tahun baru 2023 Bagi pemirsa dimanapun berada Pada malam ini sekaligus malam minggu ya ini Tanggalnya 24 Desember tahun 2022 Disini kita akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan virtual Menikmati suasana malam natal Di kawasan dalam kota Kabupaten Beloro Video ini start dari kawasan Bangle ya Tadi jembatan Bangle Simpang 3 Blok T Terus ini kita sampai kawasan supermarket luas Dan di depan itu adalah Tugu Pancasila Terpantau untuk cuaca sedikit grimis Dan arus lalu lintas rame Namun tetap lancar Bisa kita lihat di setiap penggal-penggal jalan Ada petugas Baik dari polisi Pores Belora Dari TNI ataupun petugas lintas sektoral lainnya Nah ini kita sedikit landai Untuk arus lalu lintasnya ya Pak polisi sedang mengatur jalan Di kawasan Tugu Pancasila Inilah situasi real di lapangan Saat malam natal ya Di Kabupaten Beloro Ini sedikit Merayap sedikit padat arus lalu lintasnya Dari Simpang 4 itu Jika belok ke arah kanan atau ke arah utara Itu sampai ke kawasan Kabupaten Rembang Jika belok ke arah kiri Jalur menuju ke Randu Blatung Kita akan ke kotanya Untuk lurus saja ke arah barat Menuju ke Alun-Alun Arus lalu lintas Terpantau sedikit padat Ini Pak polisi mengatur jalan Terima kasih Pak polisi Nah ini kita sampai ke kawasan Jalan Pemuda Di sini ada salah satu gereja yang besar Yaitu gereja Katolik Santopius Atau terkenal dengan sebutan gereja kapal Berada di sebelah kiri Itu ada petugas yang berjaga di pos Dari Pores Blura, Kodem Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya Melakukan pengamanan Nah untuk cuaca sendiri Ini masih gerimis rintik-rintik ya Pokoknya malam ini kita ajak pemirsa Jalan-jalan virtual di kawasan Blura Kota Ini kawasan Simpang Padgero Jokan Kita akan menuju kawasan Alun-Alun Blura Tetap baru selalu hati-hati dan waspada Dalam berkendara Kemudian kepada pemirsa yang mungkin akan jalan-jalan malam Yang naik sepeda motor Jangan lupa untuk membawa mantel Ataupun jas hujan Nah kita akan menuju ke kawasan Alun-Alun Bluranya Seperti apa Alun-Alunnya pada saat malam Natal Nah di depan itu adalah Simpang Pad Kantor Post Blura Ini ya karena momen hari Natal Atau malam Natal ini berbarengan dengan malam Minggu Jadinya arus laru lintasnya rame Terpantau juga beberapa kendaraan yang melintas Ada yang bernomor polisi dari luar Kabupaten Blura Mungkin saja mereka itu adalah para pemudik yang melintas di jalur ini Karena Kabupaten Blura ini adalah jalur tengah Yaitu alternatif mudik dari Jawa Tengah menuju ke kawasan Jawa Timur Nah ini kawasan Alun-Alun Blura Pada saat malam Natal Meski cuaca sedikit grimis Tapi terpantau arus lalu lintas Masih rame sekali Dan bisa kita lihat Aktivitas warga pun Masih rame Karena momen malam Natal ini berbarengan dengan malam Minggu Nah kita akan memutar alun-alunnya Ini di depan ini Belah kiri Ada karung makan mas Budi Di depan itu hotel Al Madina Terus belok ke arah kanan Ini kiri jalan adalah Masjid Agung Baitunur Blura Nah ini masjidnya sebelah kiri jalan Tak acak muter lagi ya Pokoknya full biar pemirsa bisa menikmati situasi malam di Blura Nah kita muter ke kawasan depan rumah dinas Bupati Blura Atau pendopo rumah dinas Bupati Blura Nah ini sebelah kiri jalan Terus kanan jalannya adalah kawasan Kalon-alun Kabupaten Blura Ini pemirsa ada salah satu yang unik disini Pos polisi yang sangat unik sekali Kita berjalan pelan-pelan Nah ini posnya indah ya Itu tadi pos berhubungan Dan ini pos polisinya Sangat indah sekali Pak polisi, pak tentara, apel siaga Malam ini untuk mengamankan Malam Natal dan juga malam ini Nah mungkin gitu dulu ya Konten kita tutup Terima kasih yang sudah selalu menyimak Sekali lagi selamat Natal Dan tahun baru tahun 2023 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat seger waras